Pena pagi tahun ke-2 memimpin kota Bandung, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengawali gebrakannya dengan melaksanakan Bersih Bandung Jilid 2. Kegiatan ini menjadi simbol semangat Odet dan pasangannya Yana Mulyana untuk terus berbenah dan mendongkrak pembangunan. Odet menyuruhkan bahwa Bersih Bandung Jilid 2 sebagai momentum untuk mengeluarkan semangat, memberikan pelayanan dan dedikasi terbaik demi kemajuan kota Bandung. Bertempat di Taman Balai Kota Bandung Sabtu 21 September 2019 digelar kegiatan dengan tajuk ngolaborasi atau ngobrol langsung bareng Pak Wali nyari solusi. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung memaparkan program Bersih Bandung Jilid 2. Program Bersih Bandung Jilid 2 merupakan program yang didalamnya berisi gerakan Kang Pisman, Drempori, ODF atau Open Dification Free, serta giat membersihkan taman-taman di seputaran kota Bandung. Semua elemen masyarakat terlibat dalam kegiatan tersebut. Bukan hanya ASN, namun masyarakat biasa, komunitas, hingga ormas bahu-membahu menyukseskan program tersebut. Dalam ngolaborasi, Wali Kota Bandung mengajak semua elemen masyarakat untuk menjadikan Bersih Bandung Jilid 2 sebagai momentum untuk menggelorakan semangat memberikan pelayanan dan dedikasi terbaik demi kemajuan kota Bandung. Selain itu, ODED pun menyinggung tentang Deklarasi Bersih Bandung Jilid 2. Isi deklarasi tersebut segenap warga Bandung berkomitmen untuk membudayakan perilaku Jumat Bersih di Kota Bandung, bergotong royong mencapai 100% ODF atau stop buang air besar sembarangan, serta bersedia menjaga, menggunakan, merawat, dan mempercantik seluruh taman di Kota Bandung. Selain itu, mengawal dan menindak bersama segala perilaku pencemaran sungai, membudayakan kang pisman, dan mengurangi penggunaan plastik di seluruh acara, serta tempat tinggal. Saya melihat, Alhamdulillah, betapa antusiasu masyarakat Kota Bandung sedang bergerak terus melaksanakan kolaborasi yang sangat luar biasa. Mereka menyambut sangat luar biasa regulasi Kota Bandung, khususnya di dalam penanganan lingkungan, penanganan sampah, lingkungan dengan kampisman ini. Saya melihat ternyata, di sini juga luar biasa ternyata ya, sudah ada percontohan di Balik Patah ini ya, penanganan sampah ya, dari Malita Kakura, Bang Sampah, saya kira ada hidroponik, luar biasa. Saya berharap ini merupakan sebuah pergerakan masyarakat Kota Bandung ya, dalam rangka menghadirkan Bandung yang lebih unggul, nyaman sejata dan agama saya kira-kira. Cukup banyak solusi yang didapat dalam kolaborasi yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut. Kedepannya, program seperti ini akan terus digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat Kota Bandung, sehingga bisa bersinergi membangun Kota Bandung bersama dengan aparatur pemerintahan. Acara tersebut ditutup dengan pemberian penghargaan. Tim Liputan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!